Satu orang pelaku pengedar uang palsu berinisial ADP, kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah yang tinggal di Palmerah, Kota Jambi diamankan polisi saat tengah digerebek warga karena ketahuan melakukan penukaran uang palsu di pelawan. ADP, pelaku pengedar uang palsu diamankan polisi saat tengah melakukan aksinya di Kecamatan Cerminan Gedang dan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Aksi tersebut dilancarkan dengan menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah, bermuruskan membelanjakan uangnya pada malam hari. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, saat diamankan pelaku membawa uang palsu sebesar 10 juta rupiah, namun aksi pelaku terendus warga dan tertangkap basah hingga dibekuk polisi. Diketahui pelaku telah membelanjakan uang palsunya sebesar 4.800.000 rupiah di warung-warung warga. Dari total uang palsu yang dibawa sebesar 10 juta rupiah. Kecamatan Polres Sarolangun membelanjakan uang palsu di daerah pelawan dan menjadi jiri memakai baju blackpap, warna heavy, biru navy, memakai kacamata, serta menggunakan sepeda motor menggunakan skupi warna merahitan tanpa memperpolisi. Kemudian di operasional, pelaksanaan penyelidikan, penyelidikan, di layak lawa, dan didapati seorang laki-laki jenis jenis tersebut, dan diambangkan, kemudian diproses lebih lanjut di Sabrastin Polres Sarolangun. Uang memenai asli berjumlah Rp. 808.000, uang kertas pecahan Rp. 100.000, uang palsu total berjumlah Rp. 5.200.000 uang palsu dari sini, dan dibelanjakan di toko-ko-ko warga yang telah disitakan dan kepolisian sebanyak Rp. 500.000 orang palsu. Sebelumnya, pelaku mengedarkan uang palsu di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari uang palsu ini, pelaku mendapatkan keuntungan dari pengembalian sisa uang yang dibelanjakan. Uang palsu didapatkannya dari pesanan aplikasi telegram bernama Dewa Tacengkar. Pemasanan uang palsu dibeli dengan harga setengahnya. Dari uang palsu Rp. 10.000.000, pelaku membayar Rp. 5.000.000 uang asli. Atas perbuatannya, pelaku dekenakan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50 miliar. Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan.